Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Polresta Samarinda akhirnya mengungkap pemilik harimau yang menewaskan Suprianda yang bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga yang sehari-hari ditugaskan untuk memberi makan harimau si pemilik. Kapolresta Samarinda mengungkap pemilik hewan buas tersebut berinisial AR yang merupakan seorang pengusaha kayu dan sasana kebugaran di kota Samarinda. Harimau yang dipelihara AR merupakan jenis harimau Sumatra yang merupakan spesies hewan langka dan dilindungi. AR disinyalir mendapatkan hewan buas tersebut dari luar Pulau Kalimantan. Hewan buas tersebut menurut pengakuan AR dikirim menggunakan kapal laut. Dalam penelusuran lanjutan rumah AR, polisi juga berhasil menemukan dua hewan buas lainnya yakni macandahan dan peranakan harimau Sumatra. Kini kedua hewan buas tersebut juga telah dievakuasi ke tabang zudi yang ada di Kutai Kartanegara. Kapolresta Samarinda mengungkapkan, AR mengaku terlalu sayang untuk melepas harimau yang dipeliharanya karena sudah merawatnya sejak kecil. Kini AR terancam dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 21 Ayat 2 Junto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. AR terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Sebut kita amankan tersangka dengan inisial AR di mana ini beralamat di Wahid Asim RT11 KUHP dan Sempajah di mana tersangka ini kita kenakan Pasal 21 Ayat 2 Junto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan atau Pasal 359 KUHP dengan anggaman hukuman 5 tahun menjara. Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur telah melakukan evakuasi terhadap 3 ekor satwa langka yang ditemukan di rumah AR. Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto mengatakan 3 satwa yang dievakuasi tersebut ditempatkan air di kandang-kandang yang tidak sesuai dengan standar kesehatan satwa. BKSDA juga mengungkapkan bahwa tersangka sempat mengajukan izin konservasi pada tahun 2021 namun izin tersebut ditolak karena tidak dapat melengkapi persyaratan yang diminta seperti izin lingkungan, carak dengan permukiman, dan rekomendasi teknis. Dari data kami bahwa permohonan izin pernah dilakukan oleh yang bersantar pada tahun 2021 di mana dalam surat kami bahwa harus ada pelaksanaan-pelaksanaan lainnya yang harus dipenuhi dan sampai sekarang izin tersebut belum keluar. Lebih lanjut, BKSDA sendiri sejatinya hanya berperan sebagai pemberi rekomendasi, sedangkan izin konservasi dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya konservasi secara pribadi tanpa izin melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Demikian, Excel Aldiansa, PKTV Samarinda, Mewartaka.